Udah masuk ya? Udah jalanin kayaknya? Udah jalanin Udah on ya Udah on ya Perhatikan nih pembisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perminta Insya Allah Assalamualaikum pembisah Saya berjumpa dengan Kayi yang tidak asing lagi Dia adalah salah satu Ketua bidang Informatika dan komunikasi Majlis Ulama Indonesia Apa kabar? Alhamdulillah Sehat lagi ya Gimana lagi Menyikapi Tahun 2024 Ada pandangan apa lagi? Ini kelihatan di media sudah cukup rame ya Rame Saling membuli, saling memaki, saling menjatuhkan, saling mengklaim gitu ya Ada yang lebih baik, ada yang paling jelek Gimana lagi? Ya jadi kalau kita berbicara masalah politik itu kan kita harus berbicara saling menghargai Apalagi mengenai politik praktis ya Partai yang ada di Indonesia kan banyak Tentu masing-masing pengurus Mampu punya misi masing-masing Nah dari perbedaan-perbedaan itulah sebenarnya yang menjadi dinamis Jadi perkembangan perpolitikan ini Di dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 Khususnya bagi kita Negara Indonesia ini Ini adalah menghadapi tahun-tahun kritis Walaupun sebagian besar orang A, masa bodoh Tapi ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap ini momen yang sangat penting Sehingga hari-hari ini dijadikan hari yang sudah menghitung hari setelahnya Benar-benar Jadi menghitung hari Jadi jangan sampai kehilangan satu hari pun yang tidak bermanfaat bagi partainya Atau tidak bermanfaat bagi partainya Jadi setiap hari mereka memanfaatkan kesempatan waktu untuk sebaik-baiknya guna memenangkan calonnya Atau bahkan memenangkan dirinya Nah disitulah mulai berkembang sosialisasi ide Ide dan gagasan yang baik-baik bermunculan sebenarnya Tetapi disamping orang memunculkan gagasan-gagasan yang positif Kadang-kadang ada juga disertai dengan negatif Karena ide-ide tadi bersinggungan Atau bersentuhan dengan ide-ide orang lain atau kelompok lain Itu yang terjadi Nah itu yang menyebabkan biasanya ada istilah orang kampung itu Oh dia kebakaran jemgot Itu yang jadi masalah Padahal cingkotnya tidak punya ya Iya betul Cingkotnya tidak ada tapi bukan cingkot ya Nah kalau pandangan gay ya Kan banyak yang orang muslim juga sekarang Maksud saya orang islam yang cuek Terhadap rencana adek pesta demokrasi tahun 2024 Kalau orang islam sendiri sebenarnya harusnya bagaimana Apakah ini suatu kewajiban Untuk mencoblos kata-kata gitu Atau memang kita harus mengabaikan gitu aja atau bagaimana gitu Ya sebenarnya di dalam memilih pemimpin itu menurut Atau SMA itu kan fardu kifaya Tidak semua rakyat per kepala tidak wajib memilih Tetapi kita punya hak untuk memilih itu sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan Ya seperti fardu kifaya yang lain Misalnya kita mensolati janazah Itu kan fardu kifaya Kalau ada kesempatan kita sholat janazah Kemudian tidak sholat janazah itu kan rugi Padahal pahalanya sedemukian rupa Luar biasa disediakan oleh Allah Jadi walaupun fardu kifaya Kita tetap dianjurkan dengan sangat Agar supaya melaksanakan Artinya tidak boleh dicuek ini ya Tidak boleh dicuek Jadi umat isam tidak boleh cuek Umat isam harus memanfaatkan potensi yang dimiliki Nah itu pemisah jadi tidak boleh cuek nih Harus nyoblos sesuai dengan pilihan masing-masing gitu Ya Apalagi kalau kita mempunyai pilihan yang terbaik Di antara yang baik-baik itu Nanti bisa terorbitkan Bisa naik Bisa naik pemimpin yang baik Beginilah Pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat Atau oleh warganya Pemimpin yang baik dipilih Atau muncul dari warga yang baik Jadi kalau misalnya warganya baik-baik Pasti dia memilih pemimpin yang baik Tapi kalau warganya yang kurang baik Ya yang dipilih yang kurang baik Oleh karena itu bagi orang-orang yang baik Orang-orang muslim yang baik Yang merasa baik Marilah kita peduli Kepada pesta demokrasi ini Agar supaya kita memperoleh pemimpin yang baik Jangan kita ngomel-ngomel Sudah dapat pemimpin yang tidak baik Kita ngomel Nah kenapa kita kemarin yang baik Merasa baik kita memilih yang baik Ya padahal sebenarnya gini kayak ya Kalau pemilihan itu Kenapa sih kita harus ribet-ribet sekarang Saling kontot-kontokkan Saling mengglaim saling menjatuhkan Limet soal saya saling membeli Sebenarnya kalau menurut saya sih Palitnya orang milih siapa Si A, si B, si C itu Palitnya itu di dalam kotak suara ya Itu yang udah pasti palit ya Yang tahu hanya dia sama Allah Jadi gak usah kita ribet-ribet Tapi tetap kita ya are bijaksana Yang kira-kira bisa menunjukkan Sehingga tidak menjadi apa ya Semacam kayak Apa ya Pesta hura-hura Tapi gak bermanfaat gitu Ya ibaratnya seperti orang main politik Seperti main bola Main bola itu kan ada yang fair Ada yang gak fair Jadi yang fair ya Baik-baik aja Walaupun misalnya ketika pertanding itu Berantem Kebrukan misalnya Kuku-kukulan Tetapi setelah selesai Berantulan ya Berantulan lagi Itu yang profesional Dan itu kan ajaran kita Kita ini harus pemaaf kepada orang lain Kalau kemarin bersaing Ini kadang-kadang kan masih dicatat aja Kamu dulu gak milih gua Itu dendam namanya Itu dendam itu harus dilakukan Jadi walafi dan animasi itu berlaku di semua sektor Di semua lini Baik itu di politik wabung tidak Dan ini biasanya Orang-orang yang elit-elit politik ini juga Ketika ada rasa-rasa yang seperti itu Ini diturunkan ke anak buahnya Jadi Kebencian Dari seseorang elit itu Diturunkan kebandaan anak buahnya Hanya pengerahan massa dan seterusnya Ini yang harus kita hindari Artinya kebenciannya akhirnya bersambung ya Betul Bersambung ya Bersambung kan juga kan Kalau kita mengandung pada hal yang dosa-dosa Itu kan kita ini harus menghindari dosa-dosa cari akhir Yang berkepanjangan Jadi kita kadang-kadang suka lupa ya Kalau kita selanjutnya ngetik demetso Itu kadang-kadang Apa yang sebenarnya menjadi dosa kita gak ingat Itu kan begitu ya Itu jadi dosa berantai Berantai Kan politik itu kan seni memimpinnya Jadi memimpin itu kan berarti kan bermasyarakat Nah seni bermasyarakat yang bijak Yang baik Tetap ada yang tutur kata juga tutur kata yang santun Sikap yang baik Kan kita tidak boleh main curang Yang biasanya menyebabkan konflik Itu kan konflik kepentingan itu kan karena Tadi ada yang main curang Sepak bola juga kalau gak ada yang main curang Enjoy-enjoy aja Ada yang menang ada yang kalah Itu yang wajar aja Nanti dalam pemilu Pesta demokrasi juga Ada yang menang ada yang kalah Itu biasa saja Cuman setelah selesai pemilu Jangan terus saja Dia namanya bertandingnya itu pasti Ada yang menang ada yang kalah Jadi intinya terakhir apa juga Lego aja gitu Ya intinya Peserta pemilu harus siap menang Dan siap kalah Kalau pendukung juga begitu Harus siap Yang didukung itu menang Alhamdulillah Kalah ya Alhamdulillah Memang belum bagiannya Kan itu kita juga percaya kepada Taqdir Allah Bahwa Batu'tilmukamantasa 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 Biyatikalqayin Allah itu mengangkat Derajat seseorang itu Yang dikendaki oleh Allah Jadi orang perpangkat Orang mendapatkan jabatan Jika dikendaki oleh Allah Suatu saat diturunkan Dari jabatannya juga Dikendaki oleh Allah Jadi kita Berprasangka yang terbaik saja Bahwa Allah Memberi yang terbaik buat kita Mungkin kalah belum waktunya Itu saja Baik, terima kasih Oke, nasihatnya bagi Mudah-mudahan ini Bermampat untuk masyarakat Dan kita ini Rada mengambang di satu tempat Rada angin sepoy-sepoy Di atas laut Di atas lautan Lagi kapal Mudah-mudahan ini Ombaknya enggak gede-gede Santai-santai saja Namanya di pinggir pantai Ya, sayang Terima kasih Pemesya Ini mudah-mudahan Kita bisa berjumpa kembali Dengan K.I. Mahfud Anwar Insya Allah Banyak pencerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuh Tuh